Halo cashlovers, jumpa lagi bersama saya Mohamim Jamalu Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video yang sempat hilang kemarin akibat cerubuhan saya Tapi video ini berhasil saya dapatkan kembali melalui aplikasi yang saya download di Playstore Nama aplikasinya adalah Dumpstore Meskipun tidak semua video yang berhasil saya pulihkan Namun saya bersyukur bisa mendapatkannya kembali Saya tidak merekomendasikan Dumpstore adalah aplikasi yang terbaik Sebenarnya masih banyak lagi sih aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download di Playstore Untuk mengembalikan video-video yang tidak sengaja kehapus Nah jika kalian ingin men-download aplikasinya Itu linknya saya sudah taruh di bawah kolom deskripsi ya Di video ini saya hanya menunjukkan bagaimana cara saya mengadopsi kucing baru Sebenarnya bukan mengadopsi juga ya Karena kucing ini milik bosnya kakak saya Kebetulan beliau mau keluar kota Jadi dia hanya menetipkan kucingnya kepada kakak saya Video ini juga merupakan video kenangan di mana si gold kucing saya masih hidup Karena ada sebagian dari cash lovers beranggapan kok susah ya Melatih kucing ras seperti persia dan anggora Karena kucingnya rada-rada manja gitu Jadi disini saya merasa penasaran dan tertarik untuk mencoba melatihnya Berhasil atau tidak Untuk itu tetap stay disini di channel kucing pintar Nah ini dia kucingnya Perlu kalian ketahui sebelum kalian ingin mengadopsi kucing baru Sebaiknya kalian harus memperhatikan betul cara-cara merawat kucing Karena sifat dari karakter kucing yang berbeda-beda Biasanya suka berubah sesuai mood Apalagi di minggu-minggu pertama pasca adopsi Nah jika si kucing merasa tidak nyaman di tempat baru Dia bisa saja mengalami stres bahkan tertekan Tanda-tanda kucing stres biasanya suka sembunyi di tempat-tempat yang gelap Dan seringkali ditunjukkan dengan bulunya yang rontok Sayangkan cash lovers jika kucingnya bisa kayak gitu Nah mungkin cara ini bisa membantu kalian Para cash lovers untuk membuat kucing yang baru kalian adopsi itu Merasa nyaman dan cepat akrab Oke kita mulai dari langkah yang pertama Yaitu mempersiapkan tempat yang nyaman buat si kucing Berhubung di rumah saya ada si gold kucing saya Jadi saya belum bisa mengeluarkan kucing ini dari kandangnya Disini saya akan membuat kucing ini akrab dulu ya Cara ini agar si goldnya tidak merasa terintimidasi dengan keberadaan kucing baru Ini kalau saya buka kandangnya bisa saja kedua kucing ini langsung berantum Jadi begini cara saya membuat kucing ini menjadi akrab Dengan memberi makan saling meradapan seperti ini Membuat keduanya bisa saling mengenal satu sama lain Tapi ingat ya kucing yang satunya harus dikandangin Dan yang dikandangin itu harus kucing yang baru diadopsi Kalau ketukar bisa-bisa kucing yang baru diadopsi itu Mereka abur deh Jadi saya memberikan makan siang dan malam di hari pertama itu Dengan cara yang sama Yaitu saling berhadapan seperti ini Saya hanya mengeluarkan kucing ini dari kandangnya Jika sudah terlihat tanda-tanda atau gerak tubuh dari kucing ini ingin pup Itu biasanya terjadi sekitar 10 atau 15 menit setelah kucing selesai makan Selama beberapa menit kemudian setelah makan saya melepaskan kucingnya itu ke dalam kamar saya Agar si kucingnya merasa tidak stress karena seharian dalam kandang Biasanya kucing yang stress bisa juga disebabkan karena kurangnya perhatian Dan juga enggak ada temannya Sehingga mereka merasa sendiri dan sering cepat bosan Maka dari itu dengan mengajaknya bermain dan memberi mereka perhatian Itu sangat lebih penting ya bagi para catclovers Agar kucing kesayangannya tidak mudah stress Di sini saya coba berusaha untuk menghiburnya dengan bermain-bermain bersamanya Kucing sangat suka dielus Dengan mengelus bagian tubuhnya dan memberikan perhatian khusus Itu akan membuat kucing yang baru kita adopsi akan lebih cepat akrab dengan pemiliknya Semua jenis kucing memiliki sifat yang sama Yaitu mencermati dengan mencium bau-bau di lingkungan sekitar Untuk itu kita harus memberikan ruangan tersendiri Yang tentunya nyaman buat kucing yang baru ya Jika di rumah catclovers ada kucing lainnya Alangkah baiknya dijauhkan dulu Kucing yang baru dengan kucing lainnya Jika belum terlihat akrab Dengan begitu kita sudah dapat menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan Setelah beberapa hari saya membuat kucing ini akrab Akhirnya saya sudah berani dan yakin melepas bebaskan kucing ras ini Jadi sebelum saya ingin melatihnya Saya akan membuat kucing ini benar-benar merasa nyaman dengan lingkungan sekitar Sehingga nanti dalam proses pelatihannya Akhirnya si kucing itu tidak akan merasa terganggu Jadi sebelum kita mengadopsi kucing Kita harus mengetahui karakter dari si kucing tersebut Ada lima karakter yang dimiliki si kucing yang harus perlu kita ketahui Karakter yang pertama Neoretisim Karakter ini merupakan karakter yang dinilai paling kuat ditemukan pada kucing Karakter ini seringkali mewakili sifat tidak aman, cemas, muriga, dan semalu Kucing dengan sifat ini akan berpotensi mengalami stres apabila dihadapkan dengan lingkungan yang baru Kucing lain ataupun manusia lain yang tidak dikenal Karakter yang kedua yaitu Dominance Dominance merupakan sifat kucing yang muncul ketika berhadapan dengan kucing lain Ataupun pemiliknya yang diwakili dengan perilaku perundangan atau dominasi dengan keagresifan Dan karakter yang ketiga yaitu Implosivenes Merupakan karakter yang memiliki sifat dan perilaku impulsif Tidak hati-hati atau sembrono dari si kucing Kucing dengan dominasi sifat ini bisa jadi sebagai akibat lingkungan yang kurang memadai Yakni adanya pemicu stres yang dapat berakibat buruk pada kesehatan kucing itu sendiri Sedangkan kucing dengan tingkat Implosivenes rendah bisa jadi telah menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungannya dan menikmati rutinitasnya Yang keempat, Agrigenes Kucing ini pada kucing dapat dilihat melalui tingkat afeksi kucing Keramahannya terhadap manusia dan kucing lain Nah, kalau dilihat dari sifatnya Kucing ini memiliki sifat Agrigenes Itu bisa dilihat dari keramahannya terhadap manusia dan kucing lain Kemudian sifat yang kelima yaitu Extraversion Diketahui berkaitan erat dengan pengendalian diri, keterbukaan, ketegasan, dan kegigian Klasifikasi karakter ini akan sangat berguna bagi para pecinta kucing sebagai referensi Dalam memberikan lingkungan hidup yang lebih sesuai untuk kucing kesayangannya Jika kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Like dan share video ini ke akun media sosial kalian Agar channel ini terus berkembang Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya